Halo bosku semuanya, Assalamualaikum Wr Wb dan jumpa lagi sama saya, Samuddin di Karisma Channel tentunya oke bosku semuanya, kali ini kita akan membahas laptop punya Asus di segmen convertible, alias bisa dilipet layar touchscreen cuman minusnya, seri ini bawaannya belum dapet stylus pen aja tapi kalau misalnya tampilan, wah ini premium bro dan ini mungkin buat temen-temen yang punya budget di arah 11 jutaan ayo merawat sini bro, kalian bisa compare laptop ini dengan berbagai merk yang ada terus melihat kira-kira benefit dan kekurangan apa yang akan kalian dapatkan pas mau beli laptop ini sebelum banyak lebar, kita akan alin dulu protipenya bro, ini laptop serinya adalah Asus Vivobook S14 Flip TN3402YA Vips 557 nah sebenarnya versi ini ada yang OLED bro, tapi yang OLED harganya lebih mahal, ini yang lebih affordable untuk saya, karena harganya cuma di angka 11 jutaan aja terus laptop ini memiliki hardware dari processor AMD Radeon 7000 series tentunya VGN juga pakai AMD Radeon sama, ini laptop memiliki dapur pacu yang boleh diandalkan bro karena dalamnya masih bisa kita upgrade contohnya memorinya terus ini laptop juga layarnya cakep pakai IPS dan yang pasti, banyak fitur yang bisa membuat kebutuhan kali saat-hari akan lebih nyaman contoh ini bro ya yang paling sederhana, laptop peningkat dia punya layar ukuran stand-up 14 in nah 14 ini di atas screen bisa kita lipat sampai 360 derajat dan punya resolusi yang mantep bro dia memang belum 2K ataupun 3K tapi dengan resolusi di angka 1920x1200 menurut saya ini cukupan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menikmati entertainment sebab ini kalau kita bandingkan sama resolusi Full HD tampilannya lebih luas bro karena dia menggunakan aspect ratio di angka 16 banding 10 lalu layarnya ini juga memiliki kecerahan di angka 300 snit dan akurasi yang lumayan oke untuk berbagai aktivitas sRGB-nya di angka 63% kemudian untuk NTSC-nya di angka 45% Adobe RGB di angka 48% dan yang terakhir baterinya di angka 47% lanjut bro, kita geser lagi ke bagian kamera di bagian atas ini nah ini kameranya bagus bro, unik bro dia punya tombol privacy shutter di bagian atas secara pakainya seperti ini, tinggal digeser aja lalu untuk resolusinya, kameranya ini bagus bro dia menggunakan resolusi di angka 1080p aspek ratio 16 banding 9 dan 30 fps jadi kalau kebutuhan kalian sering buat meeting ataupun belajar mengajar pakai kamera ini akan cukup cernih meskipun cahayanya tidak terlalu banyak geser lagi ke bagian bawahnya bro laptop ini punya angsel yang kuat nah kalian bisa lihat bro ya angselnya ini tebal bro di dalam sini dia punya plat yang bagus dan sudah melalui 2000 uji untuk ditekuk-tekuk seperti ini nah jadi kalau kalian pakai gak usah khawatir ini akan gampang patah ketika menggunakan laptop ini untuk berbagai mode bentang mode tablet ataupun mode secara seperti ini jadi dia gak gampang apa istilah ya gak gampang ropoh buruk nah seperti ini terus kalau untuk keyboardnya laptop ini bagus dia punya beberapa fitur premium yang pertama adalah fitur asus antimicrobial quad yang artinya ini sudah dilindungi dengan berbagai teknologi yang lebih mutakhir supaya kalian gak gampang kena bakteri sama tombol-tombol ini bro dia sudah memiliki backlight keyboard warna putih yang bisa kalian sesuaikan untuk kebutuhan teman-teman ketika di daerah yang memang minim cahaya kemudian untuk tombol powernya yang menjadi satu dalam keyboard dia juga sudah memiliki fingerprint sensor yang bisa mengamankan kebutuhan privacy teman-teman sekalian nah ini jadi kalau kita tekan tombol power sekalian bisa logik terus kalau kita geser lagi paling bawah dia ini punya touchpad yang ukurannya lebar banget loh ini enak ini lalu geser lagi bro ke bagian samping kiri kanan ini laptop dia punya colokan keyboard yang lengkap mulai keyboard HDMI, USB Type-C, Jack 3.5 combo sama colokan charger yang bulat dan juga laptop ini memiliki suhu yang stabil bro meskipun dia cuma single fan single headpipe dan juga single exhaust tapi suhunya itu pas kita tes pakai stress test dengan terimodal kamera mentoknya cuma diangkat 43 derajat sesius dan rata-rata pas kita stress test tadi bro dia cuma diangkat 33 derajat ini sungguh nyaman sekali untuk panasnya ya cuma dia merata di bagian tengah ini cuma angat-angat kuku terus kalau kita pakai phone kabin aja terus nyaman dan laptop ini juga punya dapur pacu yang kencang serta ngabut profesornya dia pakai Ryzen 5 versi 7430U RAM 16GB dan uniknya meskipun dia touchscreen tapi RAM ini masih bisa kita expand lagi misalkan merasa kurang 8GB solder yang satunya 8GB masih bisa kita caput dan dikati dengan kapasitas 16GB misalkan masih kurang kemudian kalau untuk penyimpanannya laptop ini standar dikasih 512GB kapasitas M205-MG64 tapi dia cuma single slot doang dan juga kelengkapan berupa 11 plus office 2021 lanjut gak usah lama-lama langsung aja kita tes dari data yang udah kita kumpulkan supaya bisa ditolak ukur pas temen-temen ingin beli laptop seperti ini kawan lanjut bro untuk yang terakhir kita mau kasih info soal good quality dan tanpa teri dan juga garaan generasi dari laptop asus tipe vivobook S14 flip ini pertama kalau kita lihat ini laptop seperti kayak semuanya full material dari aluminium padahal dia ini bahannya campuran bro yang aluminium cuma pada top cover doang nah tapi ini dia solid loh bro nah ini kekuatannya seperti ini bobot totalnya diangkat 1,6 kg tapi untuk yang lain selain top cover dia ini berbahan material dari plastik APS seperti pada bagian keyboard ataupun bagian bawahnya sini nah kalau untuk penunjang sertifikasi dari casingnya laptop ini sudah memiliki standar sertifikasi military grid 810A jadi sudah dipastikan dia sudah loss test uji berbagai macam seperti benturan, suhu ekstrim, dan juga test-test yang lain sehingga kalau kalian pakai ini gak akan gampang bermasalah lanjut untuk dayatan baterai laptop ini menurut saya standar cukup pak dia baterainya sebenarnya gede berdua diangkat 50W hour dan pas kita panjar laptop ini maksimalnya pas kita tes di baterai base power efficiency settingnya dia mau berdua diangkat 4,5-5 jam untuk kebutuhan produktif nah terlepas itu semua misalkan temen-temen baterainya habis ini dia juga punya fitur fast charging ini lumayan banget loh terus untuk yang terakhir mungkin garansi dari laptop ini seperti biasa ASUS selalu memberikan garansi selama 2 tahun dan bonus tas untuk bisa dibawa kemana-mana yaudah mungkin cukup senang terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat laptop touch screen yang harganya diangkat Rp 11 jutaan kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus 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 terima kasih terima kasih terima kasih